Di sebuah desa di tepi pantai, hiduplah seorang pemuda bernama Kundang. Ia adalah anak petani miskin yang bercita-cita meraih kekayaan. Kundang memutuskan untuk merantau ke kota. Ia berjanji kepada ibunya untuk kembali Zil telah prilis berhasil. Di kota, Kundang bekerja keras dan cerdas. Ia berhasil mengumpulkan banyak uang dan menjadi pedagang sukses. Setelah bertahun-tahun, Kundang kembali ke desanya. Namun ia merasa malu dengan asal-usulnya dan mengabaikan ibunya yang miskin. Ibu Kundang sangat senang melihatnya, tetapi Kundang menolak untuk mengakuinya di depan orang-orang. Bray Caimble Frontier merasa sakit hati gayi mengutuk Kundang. Dalam sekejap Kundang Prometage Badugier, kini, batu Kundang menjadi simbol pelajaran berharga tentang penghormatan kepada orang tua dan kesombongan. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga. Ini Iletritsarisan nangis keras.